Intro Varietas tomat dataran tinggi dikenal memilih kualitas buah yang bagus dengan ukuran buah besar Namun di antara banyak varietas tomat dataran tinggi Marta 9 F1 diusung sebagai juaranya Sebab tiap buah dari tomat Marta 9 F1 rata-rata berbobot jumbo yaitu 130-171 gram Karena pada umumnya tomat dataran tinggi berbobot 110-130 gram per buah Tetapi tidak hanya itu saja kelebihan dari tomat racikan PT Isosip Indonesia ini Marta 9 F1 yang dipasarkan dengan merek dagang cap panah merah adalah varietas unggulan terbaru Tomat hibrida ini dirakit dengan sistem E-WinCode sebuah teknologi terbaru pelapisan benih agar tahan penyakit Oleh karena itu Tomat Marta 9 F1 mempunyai ketahanan luar biasa terhadap beberapa penyakit seperti bercak bakteri, kanser bakteri, dan tomatomosaik virus Dengan tingkat toleransi tinggi pada penyakit membuat peluang petani untuk meraih hasil panen sesuai potensinya sangat besar Bila dibudidayakan sesuai rekomendasi Tomat Marta 9 F1 akan mampu menghasilkan panen sebanyak 60-80 ton per hektare Panen tersebut bisa dilakukan oleh petani pada usia 80-90 hari setelah tanam Umur tanam atas 9 F1 jauh lebih genjah dibandingkan varietas tomat dataran tinggi lain yang biasanya berumur tanam di atas 90 hari Buah tomat mata 9 F1 yang masak berwarna merah Bentuk buahnya lonjong bloki, keras, dan berdaya simpan panjang sehingga cocok untuk transportasi jarak jauh Tanaman tomat Marta 9 F1 bertipe tumbuh indeterminate Artinya tanaman akan tumbuh terus meski sudah mengeluarkan bunga Jadi secara fisik Marta 9 F1 memiliki bentuk tanaman yang tinggi Ini juga yang umumnya menjadi ciri bagi varietas tomat dataran tinggi Benih tomat Marta 9 F1 sudah diedarkan ke pasaran sejak tahun 2012 Jadi jika petani berminat menanam tomat ini bisa dengan mudah mendapatkannya pada toko sarana pertanian terdekat Terima kasih telah menonton!